Jadi kembali lagi, saya terus terang saja, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi, saya tidak menyalahkan. Ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun, tapi kita harus berani mengoreksi diri, kita salah jalan, kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok. Dalam 40 tahun, dia hilangkan kemiskinan, 40 tahun, kita harus contoh berani belajar dari yang hebat. Jangan saya tidak menyalahkan Bapak, ini kesalahan kita semua. Jadi kita ini salah jalan, kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, belajar yang baik. Kita harus berani untuk merencanakan pembangunan, industrialisasi, ciptakan lapangan kerja, lindungi petani kita, lindungi nelayan kita, itu yang harus kita jalankan. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak, karena ini kesalahan besar. Kesalahan besar, presiden-presiden sebelum Bapak, kita semua harus bertanggung jawab. Benar, itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, cukup.